Apa aja yang gue rasain selama gue melewati trimester pertama yang banyak orang enggak menginformasikan perkuan Yang pertama ya Bundi, morning sickness is all day sickness Literally, I have no idea kapan mual aku tuh akan kambuh kayak bisa pagi, siang, malem Jadi enggak ada tuh yang namanya morning sickness for me Walaupun secara arti gitu kan, morning sickness memang biasanya perubahan hormon Atau peningkatan hormon tertentu di dalam badan perempuan ataupun ibu hamil itu terjadi di pagi hari Tapi kalau gue bener-bener mual-mualnya pagi siang sore malem I feel exhausted all the time Kayak udah tidur 12 jam aja tapi masih ngantuk Kayak capek banget padahal gue enggak ngapa-ngapain bundi I found myself jadi enggak suka sama apapun yang aku suka dulunya Misalkan aku suka makan ayam protein Tapi pas trimester satu malah jadi musuhan, biasa suka makan salad Pas trimester satu jadi kayak lebih suka makanan yang sweet, donat, martabak I didn't feel like me Kayak, hmm, biasanya tuh aku selalu optima Tapi ini kayak enggak sama sekali, enggak ada energi Enggak ada kemauan untuk ketemu orang Enggak ada kepinginan untuk ngobrol Enggak ada kepinginan untuk bersosialisasi Jadi even melihat sosial media aja Kayak Enggak tertarik Jadi kayak Siapa aku kemarin itu yang tersatu gitu? Sudah kira kalau bundi-bundi di luar sana ngalami apa? Terus, kita baju-baju Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa